Sejumlah logistik pemilu tahun 2024 mulai ada yang datang dan sudah masuk ke gudang KPU Terenggalek. Logistik yang sudah datang ini berupa perlengkapan pencoblosan untuk tempat pemulutan suara atau TPS. Di antaranya ada bilik suara, tinta dan peralatan lainnya. Namun untuk tinta ada beberapa yang rusak dan dikembalikan. Sesuai data, jumlah logistik yang akan dikirim ke Terenggalek adalah 4.642 botol tinta, 64.988 kotak suara, dan 9.284 bilik suara. Namun saat ini yang sudah datang adalah bilik suara, tinta dan peralatan kecil lainnya. Sementara itu untuk surat suara saat ini belum dicetak. Rencananya proses cetak surat suara baru akan dilakukan pada 14 Desember 2023 mendatang. Namun untuk pengiriman ke Terenggalek juga belum dipastikan kapan waktunya. Ketua KPU Terenggalek Gembong Derita Hadi mengatakan untuk proses pengamanan logistik di gudang KPU, PNJ sudah menerjunkan enam orang petugas. Tereka akan menjaga gudang secara bergantian. Namun saat surat suara datang, proses pengamanan juga akan lebih ditingkatkan. KPU juga akan berkoordinasi dengan cacanan Farco Pimda dalam proses pengamanan. Kami hari ini sudah ada yang masuk ke gudang KPU, terutama bilik, terus tinta dan ini kabel tis. Jadi pengadaan KPU yang kecil-kecil kayak bantalan ini sudah proses pengadaan. Ini KPU, karena ada pengadaan ada KPU RI, KPU Provinsi, ada pengadaan KPU Terenggalek. Surat suara masih tanggal 14, tidak salah. 14 itu, enggak. Cetak ya. Untuk pengamanan seperti apa gitu? Apanya? Untuk pengamanan di gudang. Pengamanan di gudang kami ada, khusus pengamanan gudang kami itu ada enam orang gitu ya. Itu saja. Jadi kami gilir gitu. Sementara karena tidak ada yang urjin gitu ya. Baru kalau nanti surat suara itu yang paling kita, apa, nanti kami gilir lagi untuk pengamanan. Nanti kita koordinasikan dengan PORKOP IMDA untuk proses-proses pengamanan di surat suara. Gembok juga menambahkan saat ini lokasi gudang KPU untuk penampungan logistik pemilu 2024 berada di Jalan Raya Terenggalek, Ponorogo. Tepatnya di Desa Ngelongsor, Kejambatan Tugu, Kabupaten Terenggalek. Undang tersebut merupakan milik persorangan yang disewa KPU selama dua tahun dengan nominal 195 juta rupiah.